Lahan merupakan lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi yang saling mempengaruhi potensi penggunaannya. Bahkan, lahan bisa disebut ideal bila memenuhi aspek sosial ekonomi. Tetapi ada juga lahan-lahan yang dibiarkan terlantar karena dinilai tidak produktif lagi. Padahal, dengan perkembangan teknologi, lahan-lahan menganggur atau lahan-lahan kritis bisa diubah menjadi lahan produktif. Luas areal lahan kritis di Indonesia semakin tinggi dengan tingkat kekritisan masing-masing. Seperti terlalu curam, terlalu datar, tanah sejajar atau lebih tinggi dari sumber air. Apabila akan ditanami, maka terlebih dahulu harus menyuburkan tanahnya dengan pupuk. Jambur mikoriza ini juga dapat mencari atau mendapatkan sumber-sumber air yang dihitungkan oleh tanaman. Dengan menggunakan pupuk biomikoriza ini, kita berharap bahwa tanaman dapat tumbuk lebih subur dan lebih menghasilkan kualitas tanaman yang baik. Dibandingkan dengan kita menggunakan pupuk kimia. Jadi, kalau kita menggunakan pupuk biomikoriza ini, secara langsung kita bisa mendapatkan hasil atau bahan pangan organik yang bebas dari kontaminasi bahan kimia. Dan jamur mikoriza ini dapat bersimbiosa dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman keras, tanaman hutan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan juga termasuk buah-buahan dan berbagai jenis bunga. Dengan cara bersimbiosa ini, kita mendapatkan keuntungan dari hasil kerja jamur mikoriza ini. Jamur mikoriza ini hidup berasosiasi dalam bentuk benang-benang akar di perakaran tanaman. Dan dia hidup bersama tanaman dengan cara membalut seluruh permukaan akar tanaman itu dengan benang-benangnya. Dan benang-benang hipah itu akan berjalan jauh mencari sumber-sumber mineral dan hara tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi produksi pupuk biomikoriza ini dilakukan di dalam rumah kaca dalam keadaan semi-steril dengan menggunakan tanaman imang jagung. Tanaman ini akan diperihara selama 3 bulan dengan pemeriharaan khusus. Dan setelah 3 bulan harapannya adalah jagung itu sudah, akar jagung itu akan memenuhi seluruh media tanah yang kita gunakan. Sehingga media yang dihasilkan itu sudah bercampur dengan akar-akar yang sudah terinfeksi dengan jamur mikoriza. Setelah 3 bulan, kumpulan akar atau media yang ada di dalam pot ini kemudian akan ditiling dan dijadikan suatu produk yang kita kenal dengan produk biomikoriza. Produksi pupuk biomikoriza yang didanai IPTEC DALIPI menggunakan teknologi yang sudah terjamin. Dan teknologinya merupakan hasil dari transfer teknologi lembaga penelitian internasional sejak 10 tahun lalu. Yang kemudian dikembangkan oleh IPTEC DALIPI dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Saat ini, IPTEC DALIPI berhasil mengembangkan pupuk biomikoriza dengan memanfaatkan bakteri mikoriza dari jamur tanah. Yang merupakan jamur yang hidup secara bersimbiosis dengan sistem perakaran tanaman tingkat tinggi. Bakteri mikoriza bermanfaat untuk memastikan ketersediaan posfat, nutrisi hara tanaman lainnya, serta menyerap air bagi tanaman dan bisa dimanfaatkan untuk semua jenis tanaman. Menggunakan pupuk biomikoriza, tanaman akan tumbuh lebih subur dan menghasilkan kualitas tanaman yang baik bila dibandingkan menggunakan pupuk kimia. Hasilnya adalah bahan pangan yang bebas dari kontaminasi bahan kimia. Sedangkan, jamur mikoriza dapat bersimbiosa dengan baik dengan semua jenis tanaman keras, tanaman hutan, tanaman pangan, dan berbagai jenis bunga. Produksi pupuk biomikoriza masa mendatang akan dikembangkan dalam skala yang lebih besar. Dilengkapi dengan fasilitas prosesing serta peralatan untuk pengemasan. Selain pupuk biomikoriza diproduksi di rumah Kata secara semi-steril, LIPI membuat laboratorium alam di Kabupaten Sukabumi. Di tengah melimpahnya sumber daya alam seperti mata air sebagai kebutuhan utama pelaksanaan proses produksi pupuk biomikoriza yang diaplikasikan ke tanaman-tanaman kehutanan sebagai cerminan kerjasama LIPI dengan Departemen Kehutanan dalam rangka program kerjasama Komatsu yang mengembangkan teknologi perbanyakan tanaman hutan melalui stek. Kemudian pupuk biomikoriza diaplikasikan pada stek tanaman kehutanan, terutama tanaman hutan yang memiliki nilai kayu yang sangat tinggi, spesifik untuk dataran tinggi dan untuk dataran rendah. Kolaborasi menggunakan pupuk biomikoriza yang dihasilkan LIPI ternyata mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam menunjang pertumbuhan tanaman kehutanan. Hoppea adalah tanaman hutan yang mempunyai nilai kayu yang cukup tinggi dan banyak dibutuhkan untuk penghijauan lahan-lahan kritis yang ada di Indonesia. Dan penanaman semai atau benih hoppea ini sudah dilakukan dengan menggunakan keterlibatan dari produk teknologi LIPI yaitu pupuk biomikoriza. Dan kebetulan pupuk biomikoriza yang berbasis endomikoriza ini mempunyai kemampuan dapat bersimbiosa dengan banyak jenis tanaman hutan. Sehingga dengan mudah kita bisa mengaplikasikannya ke berbagai tanaman hutan. Kenal dengan kayu kuku yang juga menurut orang kehutanan mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ini kita semai sejak biji menjadi tanaman besar begini dengan menggunakan produk dari pupuk bio yang dihasilkan oleh LIPI. Jadi harapannya kerjasama atau hasil dari penelitian-penelitian LIPI dapat dimasyarakatkan baik dari sektor kehutanan maupun sektor pertanian. Penggunaan pupuk terhadap tanaman kehutanan telah dilakukan oleh para peneliti senior LIPI. Kemudian diperbanyak dengan pupuk biomikoriza, hasilnya memang cukup baik. Tanaman hutan tumbuh subur, seperti tanaman jarak yang dapat diperbanyak dan dikembangkan untuk menghadapi permasalahan krisis energi. Agar tidak tergantung lagi dengan fosil dan sumber bahan bakar minyak yang sifatnya tidak terlarutkan. Tetapi andai bisa terlarutkan, memerlukan waktu ribuan tahun, bahkan jutaan tahun untuk mendapatkan sumber minyak baru. Pohon jarak dinilai para peneliti LIPI sebagai pengganti bahan bakar. Kemungkinan besar dapat dijadikan sumber bahan bakar baru. Untuk menjadikan perkebunan jarak, kita memerlukan sejumlah besar benih tanaman jarak yang berkualitas. Untuk itu kita mengantisipasinya dengan melibatkan produk dari LIPI sendiri, yaitu pupuk biomikoriza, sehingga benih-benih yang dihasilkan berkualitas baik dengan asumsi bahwa pada saat tanaman ini dipindah ke lapangan, tanaman ini mempunyai survival rate yang cukup tinggi dibandingkan dengan tanaman yang tidak dibekali dengan pupuk biomikoriza. Pupuk biomikoriza LIPI dibuat agar tanah sebagai tempat tumbuh tanaman akan tetap subur, memberikan energi yang diperlukan tanaman sehingga dapat diaplikasikan untuk berbagai tanaman di Indonesia. Lahan-lahan kritis dan pepohonan yang tidak sehat sebaiknya mulai dihijaukan kembali dengan pupuk biomikoriza yang dapat menginfeksi tanaman melalui benang-benang hipanya yang menyusup ke daerah yang lebih jauh dari jangkauan akar tanaman yang bisa mencari sendiri dan menyusuri lokasi perakaran hingga ke batu-batuan untuk menyerap fosfat, kemudian mentransfernya untuk tanaman. Terima kasih telah menonton!